Oke, kita lanjutin lagi di ONI teman-teman Dan di last episode, kita udah bikin bonbon tree Yang mana dengan adanya ini guys, kita menghasilkan nektar Dialirkan ke sini dan akhirnya kita bisa bikin plastik Dengan adanya plastik, steam turbin kita bisa kelar Jadi kemarin project AC-nya udah jalan teman-teman Sekarang gini guys, kita bakal mulai untuk progress nama teen di LC The Frosty ya Nanti kita bakal coba yang ini Kita cuma dua lagi nih yang belum dicoba guys Pertama geothermal Sama satu lagi yang di atas Gimana kalau kita coba yang ini dulu ya Tapi sebelum coba ini, aku tadi udah mencoba rapikan lagi guys Base-nya yang bisa gue kasih automation Gue coba kasih Contohnya kayak yang di rancing ya Jadi gue udah kasih sensor creature Nah yang ini simple sih sebenarnya Jadi gue cek disini Ketika binatangnya itu di bawah 6 Maka disini gue nyalain Kita bakal letasin ya Intinya gak boleh di bawah 6 Sama nih di bawah nih Gue nyalain juga Tapi dinyalainnya itu gak seterusnya ya guys nih Gue kasih juga sensor cycle Jadi nyalain sekitar ya 20% dalam satu cycle lah Biar kita bisa hemat listrik Intinya gitu Kemudian polotet water yang disini Udah dipindahin sebelah kanan temen-temen Udah penuh Tapi tenang guys Polotet water yang disini Itu udah gue alirkan kemana Gue alirkan ke asteroid sebelah Ini dia guys Tuh dari sini ke atas Gue filter Dan jadilah air bersih Lumayan ya Nanti kita store disini aja guys Oh iya sama satu lagi guys Nih disini ternyata gue baru sadar loh Kita itu Bisa bikin generator petroleum Walaupun namanya petroleum guys Ini bisa diisi etanol Gue baru tau loh Nih udah gue alirkan ya Tuh Jadi ketika power kita habis Kita punya cadangan menggunakan yang ini Oke kita mulai temen-temen Kita bakal coba nyalakan ini Gimana caranya Aku perlu satu duplikan Yang punya advanced medical skill Sebentar Gue cek dulu Yang punya medical skill yang mana Paling bawah ya Ini ya Cek satu-satu Ternyata belum ada Oke Nih Satu Dua Tiga Kita suruh si Trafaldo ya Moralnya pas banget 15 per 15 guys Jangan sampai di stress ya Kita coba restore Kira-kira ini fungsinya buat apa nih Aku belum tau juga sih Nih aku kasih kuning ya Biar mereka langsung ke atas Nah itu tuh tuh Malah sini kola ya Tuh Udah Terus Kita harus ngapain Kita harus ngapain Oh ternyata Guys Dia perlu zombie sports Sama steel Waduh Steel kita ada seribu ya Coba kita baca dulu ini Untuk apa sih Tapi dari namanya Ini kayaknya untuk bikin robot deh Temen-temen Read transcript Buy bot builder Nah bener nih Kayaknya ini untuk Bikin robot guys Ini apa nih Empty building Oh ini Ini gak ya Kita harus masukkan steel ya Kita lihat dulu Inspect Inspect aja guys Biar kita ambil data banknya Nah ini juga nih Kita inspectin Inspectin aja Walaupun kemungkinan gak kepake guys Data bank Data bank ini untuk research yang warna Kalau tidak salah Yang warna Orang ya Kayaknya kita belum perlu kesana deh Oke Kalau gitu gini Kita perlu mencari Zombie sport Aku udah pernah lihat tuh Pas kita mencari Fossil guys Di Ah ini Ini Coba gue Buka tabnya germ Ini adalah Zombie sport Temen-temen Berarti aku perlu bikin Setup disini Menggunakan guys Kita alirkan kesitu ya Kesini ya Oke boleh guys Sebentar kita cek dulu ke sebelah Ke sebelah ini Kenapa scolding terus temen-temen Karena di bawah sini Lihat Aku udah bikinkan pipa Untuk mompah Minyak Ketika diperlukan ya Udah jadi tuh Pompahnya Ya tinggal powernya Powernya gak ada ya Tapi harusnya Ketika powernya ada itu bakal jalan Sementara aku ini sih Aku disconnect sih Dia gak bakal mompah ya Jadi masih aman Balik lagi kesini guys Project kita berikutnya Adalah kesini Abis itu Kayaknya kita ini ya Manfaatkan yang gold ini ya Sesuai planning kemarin Oke guys Kita mulai yuk Next project Dari Sini Batas ini ya Batas ini aja nih Dua kotak aja ya Biar kita gak terlalu banyak Kancurin Tuh Kayak gini Ini udah gue jebol nih Kalian lihat ya Udah gue jebol Makanya Di bawah sini guys Ethanolnya Banyak banget Oh iya Gue lupa bilang guys Ini bonbon 3 nya Lampunya gue balikin lagi Karena mercury itu Cukup sulit Semuanya masih dalam bentuk metal Temen temen Ada 14 ton disini Susah banget bikin dia jadi cair Makanya sementara Nih lampunya gue banyakin Ternyata dia stacking loh Dia nge stack guys Tuh 5400 laks Gue kira Dia gak nge stack Ternyata bisa gini ya Jadi kayak gitu Spigot spigot Yang ini nanti dia makan Nektar temen temen Terus jatuh kesini ya Ethanolnya Udah pas banget nih Desainnya Kita akan balik lagi kesini Oh Artinya gini guys Kita harus pake Atmosweet Bener kan Jangan sampai ini dibuka Tapi kita gak pake Atmosweet Betul Oke Jangan dihancurin dulu Gini guys Kita bikin Liquid lock dulu Gimana Gini ya Kita bikin Liquid lock dulu Dari sini mungkin ya Yap Boleh Tinggal taruh Plambingnya Oh gak bisa Gak bisa Ada ini guys Ada tanaman Yaudah gak apa-apa Kita diging dulu yuk Biar cepet Kasih Prioritas 9 ya Biar kita fokus Nah Kayak gitu Sebenernya gue udah pernah bikin guys Atmosweet Kalian liat ya Ini untuk projek-projek berikutnya sih Nih Kalian liat Kenapa gue taruh disini Rencananya nanti Setelah melewatin Liquid lock yang ini Di sebelah kanan Aku mau taruh Alat-alat industri ya Kita pinahin Yang menghasilkan panas Semuanya kesini Terus nanti Di atasnya Bakal ada steam turbin Jadi kita masukin air guys Airnya kan nanti akan panas tuh Sekalian aja Kita ubah power Ada mesin yang ngasilin panasnya Gitu Tapi kita akan lanjut kesini dulu Yuk Sedikit lagi Nah Kayak gini Ini tetap masukin Ethanol Eh Salah 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 centang Salah centang Mending ini aja di copy Copy Paste Sorry Copy Kasih 9 Copy Paste Gitu Ini Harusnya sudah nih Guys ini udah gak diperluin lagi Tapi kayaknya kita tetap perlu udara kan Karena katanya dari Ini kan guys Temen-temen Oke Kita coba yuk Artinya next Kita bikin Station Untuk Atmosuite Betul Ini ya Atmosuite check point Aranya ke kiri Satu aja kali ya Satu Karena bikinnya mahal guys Cukup mahal Tapi udah aku bikinkan sih tadi Nah ini udah jadi satu nih Udah jadi ya Dia bikinnya dari 300 iron 300 iron guys Tanamanku mati semua Kenapa ya Yang disini itu selalu mati guys Padahal suhunya masih aman disini Gak tau deh kenapa ya Tapi itu bukan fokus kita temen-temen Kita akan balik lagi kesini Gue tinggal tarik ya Tarik ke Dimana ya Ini dia Panjang banget guys Aku harus Ini ya Dari sini ya Dari kuning ya Ikutin aja deh jalur ini deh Tuh Kayak gitu ya Untuk masukin oksigen Oh iya Powernya juga Wah ternyata panjang ini Temen-temen Panjang Ikutin lagi jalurnya Tuh Udah tuh Oh iya ini satu lagi Sorry sorry Di construct Gak usah dimasukin lagi bang Oke Sambil disini ya Sambil kita nunggu Aku mau bikinkan Power call Temen-temen Di sebelah ya Biar mereka tuh bisa Ngerjain hal yang lain ya Nih Jangan lupa ininya guys Kita harus ngilangin Co2 nya ya Karena kita gak Naruh alveofera Jadi kita perlu bikin Carbon skimmer Dikombinasikan dengan Ini ya Watership ya Sebenernya sama sih Kalian perhatikan disini Nah ini guys Aku bikin carbon skimmer Ketika Berlebihan banget ya Untuk jaga-jaga nih Disini juga ada Watership nya Gitu Tinggal kayak gini Ke bawah sini Dia looping nanti ya Masuk sini Looping Terus power Jangan lupa nanti Dimasukin air dulu sedikit Masukinnya nanti Gunakan pipa Yang sudah aku bikin Simple ini guys Tinggal gue bikin kayak gini Tuh Yang ini Di Disconnect dulu Ketika semuanya udah jadi Baru kita connectin Aduh Ini panjang guys Progressnya ya Tapi ngebangunnya sih Cepet guys Karena kita gak Menggunakan yang Insulated ya Kalau yang insulated tuh Yang agak lama nih Cepet nih Cepet kan Gak lama Kalau yang biasa Udah jadi Ini gue deliver ya Tolong langsung dimasukin Sambil aku cek Udah ngalir Udah guys Aku bisa lanjut ya Kita jebol Abis di jebol Kita harus taruh apa Taruh Ini ya Gas pump ya Taruhnya dimana Di Di tengah deh Boleh deh Nah disini boleh Nanti aku jebolnya Mungkin sampai sini guys Yang ini jangan ya Jatuh nanti ininya Kayak gini aja nih Kita buka dari atas Nah kayak gini ya Bisa gak mereka naik ya Sebentar Gagali ini Tengah ini gak usah Nah Oke gini aja deh Kita tinggal tunggu Apa lagi ya Oh iya Kita perlu udara kan Jadi aku bakal Taruh Oxylat scone Ini perlu gak ya Temen-temen disini Taruh aja deh Nanti kan dipompak Kesini gasnya kan Oh iya Kita belum bikin Dari sini guys Oh Ini masuknya Ini keluarnya guys Yaudah gak apa-apa Oksigen yuk Nanti Kita balikin lagi Oksigennya Kesini Oke yang High pressure ya Sorry bahannya salah Jangan yang Mercury Kita pakenya lead Gak apa-apa lead Pakai lead aja Ini dapet dari mana lead guys Gue kirim loh Pokoknya Barang-barangnya Dari sini gue kirim Tuh Dimasukin semua ya Biar kita Menyuplay base utama Kita enak Ngebil-ngebilnya nanti Bahannya banyak guys Ini masuk ya Sebentar Kita harus bikin Pipa gas kedua Temen-temen Panjang Banget Jebol ini aja kali Gimana Ada geser gak ya Sepertinya tidak ada Oke Langsung aja lurus Kalau gitu Biar gak jauh guys Nah gitu Selesai Ini kenapa masih kuning-kuning ya Oh ini Oke Harusnya udah bisa ya Semakin panjang Projectnya ini Bagian kanan Udah hampir selesai Temen-temen Ada bagi dua nih ya Mereka bagi dua nih kerjanya Ada yang di kanan Ada yang di kiri guys Hampir Temen-temen Hampir selesai Kita tinggal fokus ke kiri ya Oh iya Ini belum power nih Kurang ya Kurang sedikit lagi Jangan lupa dikasih sembilan aja Langsung biar cepet Itu dia guys Aku tinggal nyalakan ini ya Oxylite ini ya Coba gue liat Germnya Tuh guys Banyak banget Kita tungguin ya Kita tunggu udaranya banyak nih Siapa yang mau masukin ini Oke Thank you Thank you Tunggu sampai dia penuh ya Kita coba penuhin dulu temen-temen Pelan tapi pasti nih Oxygennya bakal sampai ujung Yuk kita coba Connectin Langsung aja ya Nah Gimana Keliatannya tuh Sembilan puluh satu ribu Kita liat guys Kita tunggu dia sampai sini Bener kan Masuk kesini Keluar lagi ke disini Germnya harusnya hilang dong Semoga hilang ya Kalau gak hilang gawat Coba gue liat dulu Oh Temen-temen Dia jadi dua Germ Radioaktif Lagi mana dong Sebentar Sebentar Gak keliatan ya Ini ya Radioaktif ya Gak keliatan juga guys Di overlaynya radioaktif Eh gak ada kok Hilang guys Germnya Oh ada guys Kocak Ternyata Ternyata dibalikin lagi Zombie sportnya Salah ini setupnya guys Disconnectin langsung ya Oke balikin dulu Balikin dulu yuk Balikin dulu Kita harus ngisi dia Sebanyak apa sih Gimana ngeliat progressnya guys Yang progress bar Ijo ini kali ya Yang ini guys Tapi sebelum kita lanjutkan Aku perlu menghilangkan Zombie sportnya Gimana kalau kita buang Keluar angkasa temen-temen Nih Udah keliatan nih luar angkasa ya Oke Boleh 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 Aku tinggal bikin Nih jalur ke atas Ke atas lagi Kayak gini Kita coba ya guys Soalnya nanti Orang-orangku terkena ini loh Coba ya Aku perhatikan lagi Zombie sportnya Nah itu dia guys Ini jangan ya Jangan sampai nyebar ya Jangan sampai nyebar Terlalu banyak Kita udah terkontamiasi sedikit Jadi sisanya akan kita buang Buang menggunakan ini Tuh ini udah di space kan Aku nanti tinggal taruh Pintu aja disini Kita block Kayak gitu Siapin dulu Ininya ya Tangga-tangganya Untuk naik Oke sampai situ dulu Ini Tangga lagi dua Ternyata Tidak semenang itu temen-temen BTW disini gue penasaran Ada gak ya Makhluk apa yang makan zombie sportnya Gitu Temen-temen Eh dimana tadi Ini Gimana ya cara ngeliatnya Kita coba search yuk Hihi penasaran loh Zombie sport Gak ada guys Gak ada ya Cuma ada cara untuk menghilangkannya nih Zombie sport tuh Kan kena kan Jadi orang-orang yang kena zombie sport guys Itu dia minus skillnya tuh 10 semua Jadi aku perlu bikin Ini sih Bikin station medicine ya Nah taruh sini aja deh Boleh deh Kita obatin Minus 10 semua skillnya Kacau itu Sebentar Dia terimpaksin dari mana Oh iya Lewat dari sini Wajar Wajar guys Menghirup disini ya Ini kok gak dilanjutin bang Padahal 3 ini doang Yaudah kita gali yuk Udah sampai sini ya Tinggal Yang ini guys Oke Lanjut ya Udah bisa ya Tuh Udah otomatis Ini kita Dekontrak aja Gak perlu Sekarang kita lihat guys Bener kah ini progress yang ini Oh betul Ternyata ini guys Ada yang gak Terkontaminasi zombie sport Oh ternyata salah guys Dia perlunya ternyata CO2 Kita malah kasih Oksigen Kocak Salah 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 guys Yaudah gak apa-apa Ini disedot aja Dibuang ya Dibuang aja Kita akan masukkan CO2 Beruntungnya CO2 disini Banyak banget Jadilah kayak gini guys Setupnya Jadi aku ubah menjadi Insulated ya Tuh Jadi insulated Karena disini suhunya nih Lagi-lagi suhunya kita perhatikan dulu Ternyata minus 15 Makanya gue kasih insulated Biar nanti gak turunnya lebih dari situ ya Terus sensor germnya Udah gue taruh juga guys Gimana kalau kita nyalakan ini Ketika Ketika berapa ya Sebentar Sebentar Ketika 10.000 guys Nah Kayak gitu Nyalakan ketika germnya udah 10.000 Bisa gak nih Bisa dong Bisa ya Tapi janganlah Janganlah 5.000 aja guys Gimana Kita nyalakan ketika itu 5.000 Harusnya ini bakal penuh sih guys Tuh Dikit lagi Gue penasaran banget Ini buat apa sih Guys Ini udah 99% Bentar lagi ya Gue masih tunggu nih Nah Ini udah kelar guys Gak ada lagi progressnya Sekarang aku tinggal suruh Coba kuningin ya Memperlukan dokter Oke Memperlukan dokter Nah Ini dia nih Trafaldo Kayaknya dia bakal ngeluarin ini Ini nih guys Oh Bener Kita dapet robot guys Wee Ini ya Ternyata dia ada biofuel Temen-temen Oh Ini bisa abis Kayak ini ya Robot yang Versi Bawaannya ini Oni Kan ada tuh Robot satu lagi tuh Rover ya Mirip-mirip-mirip Jadi dia kayaknya ngebantu kita ya Ngebantu kita kerja Nih Selesai guys Story trade untuk Bio buat Wee Dapet ini Dapet mainan guys Hihi Dapet mainan ya Ini bisa dibikin lagi Oh Bisa Temen-temen Tapi memerlukan steel Oh No Gak usah guys Steel itu adalah Bahan yang paling penting Jadi gak usah Ini bakal gua Kosongin kali ya Kita kosongin aja deh Cara kita setting Dia ngapainnya gimana guys Atau dia random ya Nah ini nih Dia ngerjain apa nih Gak tau ya Pokoknya Yang bisa dikerjain sama dia Dikerjain Ah Bener Temen-temen kerja dia Oke Sekarang Temen-temen Saatnya kita Menjinakan Gold Volcano Kita mulai ya Pertama Kayaknya kita analisis dulu guys Dia bakal Ininya kapan sih Nanti ya Kayaknya next episode Kita bakal coba yang Geothermal Temen-temen Satu lagi ya Konten dari Frosty Satu lagi nih Tapi aku mau ini dulu nih Kita akan menjinakan Gold Volcano Mumpung bahan kita Udah banyak ya Airnya segini Steelnya nanti Kita bikin lagi guys Tapi kayaknya Gak perlu deh Steam Turban itu Gak perlu kan Gak perlu steel ya Tapi gak apa-apa Aku akan bikinkan Steel lagi nih Menggunakan bahan-bahan Yang masih tersisa Lihat airnya Udah penuh guys Udah sampai sini Padahal udah gue kirim Kesebelah loh Nah ini Disini ya Udah dimasukin kesini Tetap aja full Pocak ya Yaudah lah Gak apa-apa guys Lanjut aja kesini kita Nanti untuk desainnya Mungkin kayak gini guys Kita akan bikin Beberapa Steam Turbin Di atas Biar enak Kita taruh dulu kali ya Tiga mungkin Gimana Satu Terus Dua mungkin Nanti tiga Kita bikin tutup ya Kita tutup nanti ya Oh atau tiganya disini deh Karena ini pipanya banyak banget guys Disini numpuk Yaudah nanti disitu ya Nah kurang lebih kayak gitu Tapi jangan dulu deh Jangan dibikin dulu ya Kita bikin patokannya dulu aja Kayak gini Terus Ini bakal ditutup sih Oh ditutup ya Nanti masukin dari kanan Ini Di delete Aja Cancel Cancel Dan cancel Sekalian ini kita jebol Oh bisa nambang juga guys Yang biobot ini bisa nambang juga tuh Bisa nambang Bisa ngebangun Bisa ngambil-ngambil barang ya Ini kayak duplikan ke Kedelapan kita ya Bener Duplikan ke delapan Ada satu duplikanku yang terjebak Ini Ini mau nyala Sebentar Kamu Coba naik dulu Siapa ini namanya ini Nikola ya Naik dulu Nikola Naik dulu naik dulu Nah kayak gitu Tutup dulu yang gini Oke aman aman Ini masih tertutup ya guys Aman 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 Ini bakal nyala dia Soalnya Suhunya Dua ribuan ini Nggak bakal selamat Nikola Oh langsung jadi ini dia guys Tapi panas banget ya Langsung Panas banget Oh no guys Ini udah nyala Ternyata Wah bisa nggak kita bikin setupnya Tapi bisa sih Bisa sampai sini nih Nah bikin sampai sini ya Yang ini jangan digali dulu Nanti idenya adalah Kita masukin air guys Jadiin steam ya kan Untuk menghilangkan panas Baru nanti kita bikin Automation di dalamnya Untuk mindahin barangnya Keluar Hmm Masuknya dari sini ya Masuknya dari sini Tuh Terus air Kita siapin aja deh Aku langsung siapin ya Airnya nanti pake Polluted water Boleh Nggak masalah kan Airnya kayak gini Bikin jalur Yaudah dari sini aja nih Yang udah Udah terbikin jalurnya Biar enak Bisa gini sih Bisa lurus ya Ini bikin tangga Kayaknya gue bakal langsung Prioritaskan yang gini guys Kita cepet ya Sebelum ini nyala lagi Cepet yuk Oh iya Kita harus bikin vakum guys Sebelum kita ngegali ini Harusnya kita bikin vakum dulu Wah tapi nggak bisa sih Udah ada O2 disini Mau nggak mau harus dipompa nanti ya Yaudah Kita pompa aja nanti Kurang lebih nanti kayak gini temen-temen Desainnya Ini kenapa dibikin dua Nanti kalian bakal lihat ya Gue mau bikin dua liquid lock Buat apa Ya pertama gini guys Liquid lock yang disini Itu untuk menghambat Panasnya ya Jadi panasnya tuh sampai sini Disini gue bikin vakum Jadi udaranya nggak bisa nyebar Panasnya juga nggak bakal nyebar Disini kita bikin lagi ini ya Untuk masuk Gitu guys Jadi di tengah ini bakal jadi vakum Makanya dibikin dua Dari kiri kanan nggak bisa masuk kesini Tapi satu-satu ya Kita harus isi yang disini dulu Nanti baru bisa lanjut ke sebelah guys Ini udah cukup guys Sekarang kita bikin vakum ya Cara bikinnya gimana mudah Tinggal gini temen-temen Kita tinggal bikin kotak aja nih Disini nih Nanti udaranya hilang Baru kita jebol lagi Ayo sedikit lagi Nah ini tinggal kita tutup Nanti kan hilang semua tuh udaranya Kalian bakal perhatikan ya Hilang semua udaranya Nih ini cedua ya Tuh udah hilang guys Tinggal di jebol Di jebol Terus kita gali lagi Sampai ujung Kita lanjutkan ya Progresnya Nah tapi untuk isi yang Bagian sini guys Kita nggak bisa taruh Ethanol Kenapa? Ini kan panas nih Ethanol nanti menguap guys Nih di 78 derajat Dia menguap Jadi kita nggak bisa Taruh Ethanol disini Makanya Fungsi minyak tadi guys Itu untuk Kita taruh di atas Nih balik lagi ya Kesini Kalian lihat Aku jebol aja Bagian sini ya Intinya nanti ini untuk Resource-resource Kita pindahkan ke base utama ya Gue jebol aja guys Nah ini aku udah bisa Mulai pompa nih Kita pompa ya Gue tinggal konekin ya Tuh Itu dia Masuk kesini Diteleport ke Base utama munculnya Adalah disini guys Di atas Di atas ya Tapi disini belum gue konekin Karena dia masih jatuhnya disini ya Aku harus Oh pindahin harusnya Wah iya guys Sebentar Kita bikinkan dulu Set up Sederhana disini Salah ini Harusnya langsung kayak gini Nah ini kita dilihat aja Lanjutkan Nanti tinggal kita taruh Ininya Picture pumpnya guys Bisa nggak? Bisa ya Bisa nih Pas-pasan banget Mungkin sebelah sini deh Eh atau ini Yaudah guys Dipindahin ke kiri ya Biar picture pumpnya Bisa gue naikin lagi Nah Kayak gini Guys tapi ini ada Mercury loh Aduh Aduh Mercury nya Malah cair Sudah kita bikin gini ya Nih biarkan dia mengalir ke bawah Jatuhnya ke Sini guys nih Aku jebol ya Jadi disini tempat penampungan Sementara ya Untuk Yang dari atas Jatuh semua nih Bisa nggak aku mob sekarang? Nah bisa nih Bisa nih Bisa dimob ya Yaudah dimob aja sekalian Nanti dimob lagi Dua kali Kita jatuhkan Kayak gitu Semoga udah bisa dimob Oke Udah bisa Udah aman ini guys Tutup lagi ya Langsung ya Kasih kuning Abis ini Aku bakal langsung Konekin pipanya Tuh Udah dipindahin semua Kita konekin Eh bentar Bentar Masih ada Satu lagi Ayo Ini tolong yuk Siapa nih Pindahin merkurinya Pindahin kesini ya Nih liat guys Merkurinya Gue nggak sadar loh Ternyata udah banyak banget Oh yang ini Udah mencair guys Yang bentuknya solid itu Harusnya bisa nih Kita pindahin lagi Menjadi mercury light ya Yaudah Yang ini gue bakal coba Move to Mereka nggak ada yang mau Pindahin guys Tolong dipindahin kesitu Aku mau konekin Minyaknya mau gue jatuhin Takutnya di sebelah Udah makin panas Nih gue berin kayak gini ya Takutnya udah makin panas nih Oh udah Udah dipindahin Oke Nah ini dia guys Minyaknya Kita bisa lanjut ke sebelah sini ya Ayo Kita lanjut guys Aku harus menjatuhkan minyak Disini berarti Setupnya simple Cuman kita perlu banyak ini ya Melakukan sesuatu ya Jadinya kayak gini tuh Udah mulai diisi ya Nih Stoknya masih banyak temen-temen Kayaknya udah deh Kita matiin yuk Kita matiin Kita matiin Matiinnya Diginiin aja nih Tuh udah Next stepnya berarti gini Kita perlu kosongin ini ya Pake ini Pompa ini kan Abis itu Kita taruh polluted water Wah Masih beberapa step lagi guys Sama terakhir automation Ternyata masih cukup panjang Eh tapi bentar guys Kalo gue masukin polluted water Dia bakal memunculkan Polluted oxygen ya Bener guys Jangan Jangan Oh Idenya gini aja deh Kita masukin apa Kita masukin es Es kita banyak kan Ah bener es kita banyak guys Nanti kita masukin aja es kesini Daripada masukin polluted water Bener bener Hampir aja ini Hampir aja kita salah langkah ya Ini Belum ya Belum tertutup sempurna Aku tunggu Mungkin 2 atau 3 botol lagi sih Nanti kita masukin ini Es aja guys Yang jelas ini kita konekin ya Kita konekin klister Harus dikosongin dulu Temen temen Menggunakan pipa ini boleh Kita alih fungsikan Anda tidak akan kesini Tapi menuju ke atas Disconnect Ini Oh ini gak jalan Karena rusak guys Tertimbun ternyata Kena meteor ya Iya iya betul-betul Kena meteor Sama yang ini ya Yang ini Gak usah diisi bang Biarkan aja kayak gitu Ini tinggal Dialirkan keluar Liat guys Udah kosong Aku udah taruh ya Es nih Di dalam sini Sebentar Kita Kita akan ini ya Kita akan tunggu Sampai dia selesai Mengeluarkan Gold cairnya ini Abis itu Bakal gua buka Kita bakal menghilangkan Oksigennya ya Nah langsung nih Langsung guys Kita harus cepet ya Kita akan menghilangkan CO2 nya Kemudian ini Tinggal dijatuhin aja nanti Eh sebentar Ada yang kurang guys Kita belum bikin Automationnya ya Berarti automationnya dulu Automationnya dulu Baru ini ya Bener Steam ini juga Belum ini ya Belum kita taruh guys Hampir aja Nah taruh dulu yuk Satu Dua Kita mau bikin Tiga tadi kan Nah pas banget tuh Tiga sampai sini ya Kabelnya mungkin Sementara aja ya guys Nah kabelnya Sampai sini dulu Terus disini Batere sementaranya Nanti aja deh Ngonekin ke bawahnya Karena cukup panjang Kita kelarin dulu Ininya Terus automation Langsung aja deh Kita bikinkan Automationnya Pertama tuh shipping ya Kita perlu auto speaker Mestinya auto speaker nya disini guys Menggunakan steel dong Iya gak sih Ya harusnya menggunakan steel Disini nyampe gak nih Harusnya disini ya Sebentar Range nya tuh berapa guys Satu Dua Tiga Tiga ya Tiga ya Berarti Satu Dua Tiga Nah harusnya bisa disini ya Itu auto sweeper nya Conveyor nya disini Pake steel aja ya Beraman Nanti dia bakal masukin kesini kan Tinggal Kita taruh keluar guys Tapi sebelum naruh dia keluar Ide nya adalah gini ya Kita dinginkan dia di dalam sini Caranya gimana Ya tinggal gini aja guys Tinggal ketika dia masuk sini Tinggal kita puter-puterin Menggunakan conveyor Tapi gimana ya Jalur yang enaknya gimana guys Nah Beter kayak gini ya Ih sorry guys Intinya meliuk-liuk Kayak gini Sampai sini mungkin Nah udah bisa nih Kalau mau keluarnya mungkin dari sini nih Atau langsung kesini ya guys Boleh deh langsung kesini guys Kita taruh di Taruh dimana ya Untuk pengeluaran ininya Disini aja nih Disini aja ya Nih jatuhin ke bawah sini Gitu aja lah guys Tidak boleh deh pusing-pusing Biarkan dia panas disini ya Bodo amat Eh gak bisa ada ini ya Ada tangga ya Yaudah tangganya dibuang Langsung kita kasih sembilan semuanya Tapi dengan desain yang kayak gini ya Kita gak bisa ngatur suhunya guys Jadi suhunya berapapun ya Dia bakal dikeluarin Nah kita tambahin sensor Kita tambahin sensor ya Sensor suhu Suhu itu dimana Adakah sensor suhu untuk conveyor guys Wah Guys Aku Perlu ke ujung Wah banyak banget yang perlu di dises Gak usah deh Yaudah gak apa-apa Kita gak perlu mengatur suhu Kalau gitu ya Panjang banget Aku harus kesana guys Jangan dulu deh Oh udah jadi nih Hihi Udah jadi guys Tinggal bikin conveyor ya Berarti ya Wah Selesai temen-temen setupnya Nah Ini kita cuma pilih Gold aja ya Tuh Yang dimasukin disini adalah gold Pasal terakhir Kita ancurin Dan biarkan si geysernya jalan Aku perlu kasih pintu gak ya Kasih aja lah ya Gak apa-apa Kasih pintu aja guys Nanti kita bisa atur ya Jangan sampai mereka masuk ketika ini lagi nyala gitu Hasil akhirnya Jadi kayak gini guys Gue kasih pintu ya Tinggal kita pancing menggunakan air guys Aku udah bikinkan si jalurnya tuh Tinggal ini gue konekin Nah Kayak gitu Ini bakal menjadi steam Steamnya diubah menjadi Power ya Menjadi power Dan akhirnya keluar lagi Menjadi air Ya kan Makanya disini gue bikin dua pipa ya Yang ini bisa gue putusin nanti Ini dia guys Harusnya nanti ini berubah jadi steam semua ya Kita tunggu aja sih Apalagi ketika ini nyala Wah Ternyata guys Ini geysernya Dorman Jadi kalian gak bisa ngelihat Bagaimana sistem ini bekerja ya Gak bisa dilihat guys Ya tapi intinya ketika ini nyala ya Air yang ini itu bakal jadi steam Steamnya diubah oleh ini menjadi power Dibalikin lagi airnya ya Menggunakan pipa-pipa ini guys Dan akhirnya goldnya gak cair lagi ya Karena suhunya tadi udah didinginkan oleh air yang ini-ini temen-temen Barulah kita alirkan keluar ya Nah ini kita alirkan aja deh gak apa-apa Jalirkan aja guys Ditaruh disini Kurang lebih kayak gitu Temen-temen nanti Oke sampai sini dulu temen-temen Gameplay di Oni Next episode Kita coba Geothermal ya Kayaknya satu lagi deh guys Kita perlu coba yang ini Sampai ketemu